Terima kasih. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 dan Ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidara Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tidak bidadah kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang ketiga, pimpinan KPK secara kolegial tetap sulit dan berkomitmen memastikan KPK akan tetap melaksanakan tugas seperti mana yang dimandatkan oleh Undang-Undang KPK. Menuntaskan perkara-perkara tindak bidadah korupsi, baik di tingkat penyelidikan maupun pengembangan hasil persidangan, fakta-fakta persidangan. Dan juga KPK juga tetap melaksanakan program pencegahan korupsi, berarti pengawalan pada penyelenggaraan pemilu, program aksi pencegahan dalam setaraan KPK, program koordinasi dan supervisi, pendidikan anti korupsi, dan lain-lainnya. Tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, kami menyadari bahwa pemerintah korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, KPK juga akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, baik pemerintah pusat maupun di daerah, serta para pelaku usaha dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, terima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK selama ini dan kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kerja-kerja KPK secara transparan kepada publik. Demikian kami sampaikan pernyataan dari KPK. Terima kasih.